dibersihkan klik kita pasang harus hati-hati pemasangannya sebab hasilnya lumayan mahal terapet coba tampil kita eksperimen ya eksperimen layarnya redup kita bongkar kita ganti pakai yang ini yang udah terputus ini udah putus jalurnya fleksibelnya kita ambil ini ya kita coba ya ya LCD-nya ini redup ternyata mati masih mati kita coba lagi nanti kita bersihin dulu bagiannya kali aja kemungkinan kotor tipe LCD OLED ini kadang memang sulit ya tapi mudah-mudahan ini bisa ya 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 hasilnya nyala ya padahal ini LCD-nya emang nyala apa chipnya nyala ini ini kita coba pakai yang baru ya 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 kita pakai yang baru Oh nyala ini jenis baru tampil ya Hai jadi memang lcd-nya lcd oled itu tidak bisa diperbaikin kita harus harus ganti yang baru ya eh harganya sih di bawah 100.000 tergantung tokonya ada juga yang di atas 100 ke pemilih toko aja yang mana yang murah Oke jangan lupa cari toko yang recommended ya semoga ini bisa untuk acuan bahwa lcd ini harus diganti nggak bisa diperbaiki terima kasih dan sampai jumpa di konten kami yang berikutnya Apple app Terima kasih.